Banyak mengucapkan istighfar, tugas beliau mengajarkan kepada umatnya agar bertakarrub kepada Allah, tidak sombong dan harus menghambakan diri kepada Allah SWT dalam bentuk permohonan pengampunan seperti itu. Makanya beliau juga Ibn Umar meriwayatkan secara umum hadis ini, kemudian Aisyah meriwayatkan secara khusus. Ibn Umar meriwayatkan bahwa kami menghitung di dalam satu majlis Rasulullah SAW itu mengucapkan sampai seratus kali, apa? Sementara Aisyah meriwayatkan secara muqayyad, terikat, bahwa beliau SAW setelah sholat duha, Beliau membaca sampai seratus kali Seratus kali setelah sholat duha, beliau membaca Sesungguhnya engkau lah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Rasulullah SAW mencontohkan penghambaan diri kepada Allah dengan cara banyak beristighfar. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita, banyak beristighfar. Memohon pengampunan, mohon ampun kepada Allah SWT.